Bakat semata-mata tidak dapat secara otomatis melahirkan the best performance Harus didukung oleh talent management yang baik Ibarat bibit yang unggul Harus ditanam pada tanah yang subur dan dirawat dengan baik Salah satu kegiatan penting dalam talent management adalah Ajang pencarian bakat Seperti Indonesia's Go Talent Dan America's Go Talent Yang telah mempopulerkan Putri Aryani Berikut ini adalah ajang pencarian bakat di Indonesia Yang dapat dipakai untuk mencari dan mengembangkan bakat seseorang Indonesian Idol Ajang pencarian bakat ini diselenggarakan oleh RCTI Kontestanya bersuara keren dan lagu-lagu yang dibawakannya Kebanyakan lagu internasional Juri-jurinya merupakan musisi papan atas Indonesia Seperti Ahmad Dhani, Indra Lesmana, Agnes Mo, TDDJ, Anang Hermansyah Melalui acara ini muncul beberapa nama yang dikenal oleh masyarakat luas Seperti Judika, Mike Mohede, Citra Solastika, dan lain-lain X Factor Indonesia Kontestanya dinilai bersuara emas dan memiliki faktor X Berbeda dengan Indonesian Idol Para kontestan di X Factor Dimentori oleh para juri Pementoran ini didasarkan pada beberapa kategori Ada yang grup, solo perempuan, solo laki-laki, dan matcher atau dewasa Melalui acara ini muncul beberapa bintang terkenal Seperti Fatin Sidgialubis, Novita Dewi, dan lain-lain The Voice Indonesia Acara ini pertama kali disiarkan Indusiar Dengan juri Arman Molana, Giring Nici, Sherina, dan Glenn Fredly Di tahun 2016, acara ini digelar kembali di RCTI Dengan juri baru seperti Ari Lasso, Kakasleng, Agnismo, dan Judika Racing Star Indonesia Tahun 2014, RCTI kembali menayangkan acara pencarian bakat Dengan konsep yang baru Yang menilai bukan juri Melainkan masyarakat dengan aplikasi voting khusus yang tersedia di Playstone Para peserta bernyanyi dari balik layar besar Ketika vote penonton telah melewati target yang dientukan Maka layar itu akan terangkat Pemenang dari musim pertama ajang ini adalah Indah Nefertari, Hanindia, dan Gates Hakenang AV atau Akademi Fantasi Indonesia Mungkin inilah cikal bakal ajang pencarian bakat bernyanyi Dari tak terkenal hingga menjamur di Indonesia Karena mungkin dulu AV satu-satunya pencarian bakat bernyanyi di Indonesia Membuat acara ini sangat terkenal Mulai dari anak kecil hingga dewasa Hingga para kontestan sering dilibatkan dalam bermain sinetron Beberapa nama yang populer adalah Ferry, AV, Mawar, AV, Tika, dan Tiwi, Widi, yakni vokalis, Helo, dan lain-lain The Academy Acara ini menampilkan ajang bakat dangdut melalui Indusiar Dan banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat Karena sudah lama acara dangdut vakum dari dunia hiburan Terlebih dangdut adalah musik khas Indonesia yang digandungi semua kalangan Beberapa nama yang muncul melalui acara ini adalah Danang, Rizky Rido, Lesti, dan lain-lain KDI Acara ini populer dan digandungi di masyarakat Karena dangdut memang musik khas yang digandungi masyarakat luas Dari kontes dangdut ini Muncul nama-nama seperti Nasar KDI Siti KDI Dan masih banyak lagi yang lainnya Indonesia's Got Talent Berbeda dengan ajang pencarian bakat yang lain Ajang ini menjaring bakat-bakat menarik yang tidak terbatas pada satu bakat Salah satu nama yang muncul menjadi terkenal antara lain adalah Putri Aryani Indonesia mencari bakat Hampir mirip dengan Indonesia's Got Talent Tapi dalam bahasa Indonesia Acara ini ditayangkan di TransTV Dengan juri-juri berbakat seperti ADMS, Deddy Corbusier, Titi Schuman, dan lain-lain Ada banyak bakat menarik yang pernah unjuk gigi di panggung IMB Seperti pelukis pasir, pesulap, dancer, dan lain-lain Para penyanyi atau musisi alumni acara ini Adalah Yusua Pangribuan, Putri Ayu, Klanting, Hudson, Sandrina, dan masih banyak yang lainnya Ajang pencarian bakat tersebut Ada yang sudah tidak eksis Kurang digemari dan kurang edukatif Untuk itu perlu dievaluasi dan diperbaiki Dengan melibatkan peran serta dari penyelenggara KPI yaitu Komite Penyiaran Indonesia dan Masyarakat Penyelenggara berperan mengadakan event ajang pencarian bakat Tidak hanya untuk mencari keuntungan saja Tetapi juga harus edukatif Tidak melanggar etika Tidak komersialisasi pornografi dan transgender KPI dan masyarakat berperan melakukan pengawasan Agar semua tayangan ajang pencarian bakat Tidak melanggar aturan yang ada Tidak melanggar etika penyiaran Serta masyarakat dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Untuk pengembangan bakatnya sejak dini Ada banyak orang berbakat di sekitar kita Kenali sejak dini dan kembangkan melalui ajang pencarian bakat yang ada Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!